Halo teman-teman, balik lagi sama aku Untuk di video kali ini Aku bakal nge-share ke kalian Bagaimana cara menedit foto VG Fastel dan contoh fotonya Seperti di foto berikutnya Oke, stay tune terus Dan disini kita menggunakan Aplikasi Visco X Full Fake Jadi filternya udah kebuka semua Dan buat teman-teman yang belum punya Aplikasi Visco Full Fake-nya disini Kalian bisa cek di deskripsi Untuk mendownloadnya Atau kalian bisa cek di video aku aja Untuk cara downloadnya di google Kalau misalkan link yang saya bagikan Di deskripsi gak berhasil ke download Atau error Dan disini langsung saja Kalau sudah kita masuk di aplikasi Visco Kita tambahkan foto Yang ingin kita edit Dan disini contoh Saya menggunakan beberapa foto Nanti bakal saya salin hasil settingan filternya Ke foto yang lain Oke Oke Kalau sudah kita klik import Lalu kita pilih lagi foto yang ingin kita edit Yang kita klik Selanjutnya kita klik icon panel setting ini Yang samping kanannya Oke Dan disini kita cari filter Yang mana ya Kita gunakan filter Kita gunakan filter U5 Oke Lalu disini Kita turunin ya Sebagian Sekitar plus 5,5 Oke Kalau sudah Kita klik centang Dan selanjutnya Kita masuk ke icon setting Yang ini Samping C4 Dan disini Untuk kecerahannya Sudah maksimal Jadi kita langsung menuju ke kontras Untuk kontrasnya Kita kasih turun full Atau sekitar Minus 5,7 aja Gak apa-apa Udah cukup Oke Lanjut Kita ke icon bertajam Kita kasih jelas fotonya Jadi kita naikin sekitar plus 2 2 Udah cukup ya Oke Dan selanjutnya Kita masuk ke saturasi Untuk saturasinya disini Kita naikin Supaya warna pada fotonya disini Lebih kelihatan ya Kita naikin sekitar plus 2 Oke Dan selanjutnya Kita masuk icon Rona Untuk sorotannya Kita naikin full Bayangan Kita naikin sedikit aja Kita naikin sekitar Plus 2,2 ya Dan selanjutnya disini Kita menuju ke icon Keseimbangan putih Untuk temperaturnya disini Kita naikin Sekitar plus 2 Lalu untuk warna Atau tin Kita naikin sekitar Plus 3 ya Kita naikin sekitar Satu langkah ya Plus 3 Oke Kalau sudah Kita klik centang Lalu kita menuju Ke icon skin tone Atau warna kulit Untuk warna kulitnya Kita naikin sekitar Plus 3 Supaya disini Agak lebih kekuning Sedikit ya Warnanya Gak terlalu coklat Atau warna orange Oke Lanjut Pesaronah Untuk warna bayangannya Kita pilih warna orange Lalu kita turunkan Sekitar plus 1 Dan untuk sorotannya Kita pilih Yang warna Yang ini Yang kedua ya Yang kuning pucat ini Lalu kita kasih turun Sekitar plus 7 ya Plus 7 Oke Kalau sudah Kita klik centang Dan selanjutnya disini Kita menuju ke Econ HSL Untuk warna Merahnya disini Kita naikin Sekitar Plus 0,5 Dan untuk luminance Kita naikin Sekitar Plus 1,6 ya Oke Lanjut Kita ke warna Orange Untuk Warna orangnya disini Hue Kita kasih turun Sekitar minus 1,5 Lalu untuk Saturasinya disini Kita naikin Sekitar plus 1 Dan untuk luminance Disini Kita naikin ya Supaya Warna orangnya disini Agak lebih terang ya Kita naikin Sekitar plus 4 Lanjut Ke warna kuning Lalu untuk Hue Kita naikin Sekitar plus 2 Untuk Saturasi Kita kasih turun Sekitar minus 1 ya Oke Dan untuk luminance Disini Kita bakal kasih tarang ya Jadi kita naikin Luminance nya Sekitar minus Minus Plus 5 Oke Lanjut Kita ke warna hijau Untuk Hue Kita naikin Sekitar plus 3 Lalu Untuk Saturasinya disini Kita kasih turun ya Kita kasih turun Sekitar minus 2,2 Dan untuk luminance Disini Kita naikin Sekitar Plus 2,5 ya Oke Lanjut Warna biru Oh ya Disini sebenarnya Fungsi dari Hue Adalah untuk Mengubah warna ya Mengubah warna yang mendekati Kalau misalkan Saya geser ke kanan itu Kan tadi warna biru Akan berubah menjadi Warna ungu ya Kalau kita geser ke kiri Bakal berubah menjadi Warna aqua Oke Dan disini Birunya kita kasih turun full Minus 6 Saturasi Kita naikin Sekitar plus 2,5 Lalu untuk luminance Sekitar plus 4 ya Oke Lanjut Ke warna magenta ini Disini kita Cuman mengatur Luminesnya Kita naikin Sekitar plus 1,5 ya Oke Dan hasilnya disini Kalian bisa lihat sendiri ya Selanjutnya disini Kita klik simpan Lalu kita coba Hasil settingan filternya Ke foto yang lain ya Kita pilih Salin hasil editan Selanjutnya Kita klik foto Yang ingin kita Salin hasil Settingan filternya Aduh Kita klik Selanjutnya Kalau sudah Kita klik lagi 3 titik kanan bawah Lalu pilih Tempil hasil editan Nah disini hasilnya Akan berpindah ya Oke Kalian bisa lihat sendiri Perubahannya bagaimana Dan disini Hasilnya Oke Keren Tapi Kalau misalkan kalian mengikuti Hasil settingan filter Yang saya buat ini Hasilnya tergantung Sama foto kalian ya Tergantung Sama Tempatnya Tergantung Sama kualitas foto kalian juga ya Oke Dan disini hasilnya Keren Mantap ya Oke Dan kalau kalian suka Sama filter ini Kalian bisa mengikuti Settingan filter Yang saya buat ini ya Tapi disini Kalian harus Kalian harus Teliti juga Jangan terlalu Mengikuti Settingan filter Yang saya buat ini ya Ini hanya sebagai patokan ya Oke Jangan lupa Like ya Comment and subscribe ya Subscribe Terima kasih